Sekarang tuh, kayaknya orang udah, ah nomor berapa lah itu? Iya, karena ya satu, pasti dari sisi harga properti juga ya, yang memang makin kesini makin lumayan. Makin gak ngotak tau, makin parah. Iya, harga properti tuh, insya Allah, OTW sih Pak. Karena saya bukan Gen Z. Selamat ya. Alhamdulillah. Doain saya, bisa menyusul. Siap. Iya, nyusul kontrak. Iya. Iya, karena alasannya, iya karena masih, kenapa dia gak tinggal di tempat tinggal yang tetap? Iya. Dia lebih milih tinggal di tempat yang kontrak. Iya, bener. Iya, karena statusnya juga masih karekan kontrak. Iya. Halo everybody, welcome back to Sepot, saya tepot kes, pot, 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 pot. Dator, dator, dator. Entah. Kurang semangat, kurang semangat. Oh, kulangin. Eh, ulangin. Oke. Halo everybody, welcome back to Sepot, saya tepot kes. Sep, se, 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 se. Pot, 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 pot. Dator, dator. Gak itu salah tuh, guys, yang beneran pertama ya tadi. Ya, gila. Halo, apa semuanya? Apa kabar, Bung Ahmad? Kabar baik, Bung Johnny, long time nosi. Long time nosi juga nih. Gila, udah lama banget nih kita gak ketemu ya. Ada kali berapa tahun? Dua jam. Dua jam. Dua jam, tolong, tolong, tolong. Ini gue lagi mau ngebahas materi yang lumayan deep. Ada lagi, setiap kita ketemu pasti ada sesuatu yang ingin kita bahas ya? Betul, gitu. Biasa. Berat memang hidup kita? Suruhan tim kreatif. Oh, kreatif. Oke, berapa nih? Jangan dong, kita cerita-cerita dulu. Bincang-bincang dulu. Sudah lama. Mungkin gue, kalau boleh tahu kesibukan lu akhir-akhir ini itu apa. Saya lagi sibuk ini aja, Pak, nyari koalisi. Nyari koalisi untuk 2024. Tepat. Gara-gara yang kemarin ya. Koalisi pindah-pindah mulu. Bener sih. Pacarannya sama siapa, jadinya sama siapa ya? Betul. Saya bingung saya mau milih siapa. Tolonglah jangan bawa-bawa politik lagi. Oh iya, kan? Berat. Kita bukan di bidang ya. Gitu lah. Nah, sibuk atau, Pak? Kira-kira? Saya dari sebulan kebelakangan ini mungkin lagi sibuk. Keluar-keluar kota aja, Pak. Ngapain di luar kota itu biasa? Naruh benih? Nah, mengembangkan diri. Benih-benih mungkin pengetahuan saya yang baru. Nah, itu maksud aku ya. Benih-benih buat ngembangin SAC gitu. Atau lain-lain gitu. Coba saya nyapuin terus begini. Gimana? Di luar kota itu gimana keadanya? Wah, kayaknya lebih better, Pak. Karena di Jakarta lagi polusi. Lagi polusi. Senang banget sih kalau keluar kota. Jauh banget perubahannya. Jauh, Pak. Kalau kita dari pesawat aja nih, Pak. Lihat Jakarta itu gelap, Pak. Gelap, ya? Iya, dan itu real. Lagi malam kali? Enggak. Enggak siang-siang tuh. Udah gak keliatan apa, Pak. Siang-siang. Serem. Makanya keluar kota aja lah. Aduh, nanti saya mau keluar kota lagi. Enak, Pak, keluar kota. Bagaimana lagi, Pak? Ya, suruhan ini. Nah, ngapain keluar kota? Narbeni. Narbeni lagi. Banyak benihnya ya? Ya, narbeni supaya ini muncul bisnis-bisnis yang baru. Benih-benih kebaikan baru. Benih-benih kebaikan. Mantap. Enggak lah, terlalu dalem banget obrolannya nih. Oke, yaudah. Bro, kita ngebahas fenomena-fenomena lagi. Apa nih fenomena kali ini nih? Fenomenanya itu adalah kenapa kaum Z. Kaum Z. Orang-orang, anak-anak milenial sekarang, sorry. Gen Z sekarang, gitu, kenapa dia lebih memilih ngontrak dibanding tetap. Apanya tetap? Karyawannya. Bekerjaannya. Enggak, enggak, enggak. Dia lebih memilih tempat tinggalnya ngontrak atau sewa dibanding punya tempat tinggal pribadi. Gitu, atau tetap. Tetap. Iya, betul. Tapi sebelum itu, lu dulu. Lu udah punya rumah belum? Insya Allah, otw sih, Pak. Karena saya bukan Gen Z. Selamat ya. Alhamdulillah. Uduain saya, bisa menyusul. Siap. Iya, menyusul ngontrak. Iya. Karena saya bukan Gen Z, Pak. Aduh, di awal udah banyak bad pun selainnya nih. Makanya udah berapa menit lah, setelah buang. Ngeri ya nanti ya. Buat time-nya kurang ya. Yaudah, gimana, gimana, gimana menurut lo? Menyikapinya, gitu loh. Menyikapinya? Oke, ini disclaimer ya. Ini kan pendapat gue. Wih, betul, betul. Sekarang banyak nih, narasumber kayak gitu. Sekarang di awal-awal nih. Kalau tidak, kita nanti disidang, Pak. Oh, ini nggak bener, nggak bener, nggak bener. Namanya kan ini sudut pandang. Ya, oke. Gimana, gimana. Menurut lo nih, ngeliatnya nih. Gak kan, Gen Z sekarang tuh lebih nyaman. Menyewa atau ngontrak. Dibanding dia punya tempat tinggal sendiri, gitu loh. Kenapa, menurut lo? Ya, karena alesannya, ya karena masih. Kenapa dia nggak tinggal di tempat tinggal yang tetap? Ya. Dia lebih milih tinggal di tempat yang ngontrak. Ya, itu nih, Pak. Ya, karena statusnya juga masih karen kontrak. Ya, iya. Nyambung. Nyambung ya. Plotus ya. Ya, emang plotus banget. Itu udah nggak jawab semuanya sih. Betul, ya. Iya, ini karen kontrak, masa rumah tetap. Ya, bingung ya. Bingung. Secara pendapatan aja, dia mungkin masih khawatir, gitu ya. Gimana dia mikirin tempat tinggal, gitu kan. Iya, Pak. Kalau misalnya dia udah mau coba beli rumah nih, kan dia masih karyawan kontrak kan. Tiba-tiba kontraknya nggak diperpanjang, udah. Terus, Pak, rumahnya nggak kebayar, akhirnya nggak punya rumah. Benar. Duit ilang semua, kerjaan ilang. Nyari pekerjaan baru, belum tentu dia bisa dapet. Cepet. Buat bayar cicilan rumah yang terus-menerus. Itu yang membahayakan ya. Karena kayaknya berpengaruh juga ke perusahaan-perusahaan sekarang tuh jarang banget sih, Pak. Langsung kayak angkat karyanya sebagai karyanya tetap, gitu loh. Oh, oke. Ya, jadi kebanyakan ya kontrak nih diperpanjang-perpanjang. Karena yang, setelah saya, peraturan yang baru tuh untuk kalau menibus law itu, jadi kontrak tuh maksimal bisa sampai 5 tahun. Taruhan kontrak, gitu kan. Jadi selama belum sampai ke situ, ya it's okay. Jadi tidak menyalahi aturan juga. Jadi perpanjang terus-perpanjang terus gitu loh maksudnya. Iya, kalau dulu itu kan kayak maksimal 3 kali, gitu kan. Kalau sekarang berapa kalinya nggak masalah, yang penting totalnya 5 tahun. Tapi kan kalau lu punya tempat tinggal gitu kan, anggaplah dia, mereka KPR gitu kan. Mereka merasa di-challenge gitu kan. Menurutnya kewajiban nih. Oke, kalau gue di sini nggak diperpanjang, gue pasti cari tempat yang lain gitu loh. Jadi keinginan dia tuh lebih tinggi gitu loh. Oke, bener-bener. Oke, kenapa seperti itu? Nah, kalau misalnya dia beli rumah gitu kan, misalnya anggaplah di daerah Tanggerang, bro. Oke, gue beli di rumah Tanggerang. At least dia akan cari pekerjaannya hanya di daerah Tanggerang. Karena dia nggak akan nyari yang jauh dari rumah. Jadi ya mau nggak mau dia nyari di Tanggerang karena sudah beli rumah ya atau sudah di Tanggerang gitu kan. Nah, begitu dia cari kerja di lokasi lain, entah di Jakarta atau Bogor atau Depok gitu kan, itu akan jarak temunya akan lebih jauh gitu kan. Pasti dari sisi waktu, akomodasi itu pasti akan lebih jauh lagi ya Pak ya, terbuang gitu kan. Makanya mereka memilih kontrak gitu kan. Jadi in case, wah udah nggak oke nih kerja yang di Tanggerang, dia perpanjang ternyata dapet kerjaannya di Jakarta. Nah, mereka bisa cari kontakan yang dekat situ gitu kan. Jadi ke kantornya dekat, mungkin pulang bisa makan, terus segala macam gitu kan. Jadi memudahkan mereka gitu loh. Dari sisi pekerjaan tadi yang belum tetap tadi sih. Betul-betul sih. Banyak kan kayak gitu. Benar, salah satu yang gue baca juga sebenarnya juga kan. Mereka juga mungkin dari posisi, sorry tadi apa, dari status ya kan. Terus juga dari sisi penempatan kerjanya gitu kan. Apalagi sekarang kan, kayak lu tinggalnya di mana, kerjanya di mana. Mau nggak mau gitu kan. Kalau nggak mau ambil itu, ya pasti diambil sama yang lain gitu ya. Jadi sekarang dia lebih mikirin dirinya di lu sekarang ya, dibandingin sama, oh gue harus punya aset kan, kalau jaman-jaman dulu kita tuh bro. Kalau kayaknya gue udah umur segini, udah wajib nih gue harus mungkin punya rumah. Betul-betul. Gitu kan. Kalau sekarang tuh, kayaknya orang udah, ah nomor berapa lah itu. Iya, ya. Iya, karena ya satu, pasti dari sisi harga properti juga ya, yang memang makin kesini makin lumayan. Makin nggak motak tau. Makin parah. Ya, harga properti itu, kan tidak diimbangi dengan, tempat kita, lapangan pekerjaan kita lah ya. Misalnya, lapangan pekerjaan itu banyaknya di pusat kota gitu. Karena sedangkan properti di pusat kota, kita tahu sendiri harganya, luar biasa. Itu yang membuat mereka sulit. Jadi, ya mau nggak mau, kalaupun memang mau memiliki rumah, si gen Z-nya ini harus cari, ya mungkin daerah pinggir-pinggiran. Maksudnya nggak tengah kota ya. Ya misalnya dia Tangerang, ya nggak bisa Tangerang kotanya, tapi di Tangerang Selatan, Tangerang Barat, Kabupaten Tangerang. Meskipun tetap makin jauh ya. Betul, betul. Makanya itu kan, kalau mereka mau cari rumah yang tetap, makanya mereka tidak bisa seperti itu. Makanya dia carinya yang deket, dan deket itu mereka cuma kuat dari sisi kontraknya itu. Kontrak. Gitu. Padahal kan harga kontrak sekarang, nggak tahu ya, gue nggak tahu, itu terbilang murah atau terbilang mahal gitu loh. Ya kan? Tapi buat mereka tuh, kan kalau pikir-pikir saing ya, gue setahun nyewa, ya better gue menein, kenapa gue nggak jadiin beli naset aja gitu kan. Nah itu, pola pikir itu yang sedikit berbeda sekarang di jaman kita dulu gitu loh. Ya bener. Banyak sih kalau kita bicara tentang pola pikir ya gitu kan, ya gen Z itu pola pikirnya juga membingungkan. Ya gitu loh. Contohnya pengen kerjaannya yang deket rumah, ya kan? Gak kayak kita dulu ya kemana ya, namanya kerja capek. Hajar terus ya. Ya gitu kan, ditugasin kesini berangkat gitu kan. Jadi sekarang tuh, dia pengennya cari yang deket rumah lah, yang jalannya nggak jauh segala macam gitu kan. Boro-boro mau mikirin tempat tinggal gitu kan, untuk pekerjaan yang memang, dia bekerja dan dia dibayar untuk itu aja, mereka berpikir berulang kali. Betul. Banyak sekali, poin-poin yang mesti, oh kalau kerja gue mesti deket rumah, terus tempatnya enak, mesti pakai gini, mesti ini. Apalagi memilih tempat tinggal ya. Bener-bener. Pasti sulit banget lah untuk mereka. Ya itu dia. Kan kalau, ya gue nggak tau, mereka tuh yang gen Z sekarang itu, targetnya kapan gitu kan, gue harus punya rumah gitu kan. Kayaknya sekarang kita liatin umur berapa, yaudah lah, gampang, slow living gitu loh, hidupnya mereka gitu kan. Atau mungkin mereka lebih memilih, ke karirnya lebih cemerang dulu kali ya, dibanding dia harus punya rumah. Gitu dulu nggak sih kira-kira? Bisa jadi sih, tapi kalau misalnya, ngomongin karir ya, kita belum tau juga, ke depannya si generasi ini, akan seperti apa si gen Z ini gitu kan. Karena udah terlihat, dari yang sekarang aja, untuk nyari kerja aja udah sulit, milih-milih. Kayak yang topik kita bahas sebelumnya loh. Oh iya, bener-bener. Kenapa gen Z itu susah cari pekerjaan? Karena, ya boleh lah ditonton podcast kita yang sebelumnya ya. Nah hal-hal itulah, ya jangan kan memutuskan membeli rumah gitu kan, memutuskan mau bekerja di mana aja, mereka sesulit itu. Itu yang menurut saya, lumayan berat ya, untuk gen Z punya mindset, atau kepala pikir mereka, untuk memiliki tempat tinggal yang tetap. Oke, tapi kan kalau, oke lah kita balik lagi ya, soal yang rumah tadi ya gitu kan. Nah ini kan, impact ini pasti ke, para pengembang ya. Gitu kan. Dia bikin, dia cari lahan, ya kan, sebanyak-banyaknya, ya bangun tuh, ya rumah, ya sebanyak-banyaknya, dengan tipe yang macam-macam. Ya kan, demandnya mungkin ada, tapi daya belinya yang kurang, ya kan, gitu daya belinya yang kurang. Itu kan pasti ada impact ke mereka kan, yang di mana, sekarang tuh, anak-anak generasi sekarang tuh, gen Z yang kita bilang, ya kan, mereka lebih memilih nyewa, gitu kan. Mereka lebih memilih nyewa, dibanding dia beli rumah, gitu kan. Pasti ada impactnya dong ke mereka kan. Oke. Oke, kalau menurut gue, untuk, ini kan kita ngomongin, ke bisnisnya si developer ya, atau pengembang itu sendiri gitu kan. Terus, kalau misalnya generasi yang sekarang itu, udah susah beli rumah, gimana dengan para pengembang ini, gitu kan. Mereka, nyari lahan, bangun rumah, siapa yang akan beli rumahnya, gitu kan. Tapi kalau menurut gue, untuk, untuk bisnis developer, atau pengembang perumahan ini, spesifiknya, harusnya sih mereka tetap oke, gitu kan. Karena marketnya mereka itu, sudah pasti bukan si gen Z-nya ini. Bukan si gen Z. Yes, gitu kan. Tapi mungkin, ke orang-orang seperti kita nih, gitu kan. Atau yang di atasnya kita nih, para investor-investor yang, udah punya uang, dan bingung mau dikemanain. Gitu kan. Mereka invest-nya ke sana, ke pengembangan, ada kluster, mereka beli, udah tuh semuanya. Dan itulah, marketnya si pengembang. Gitu kan. Nah dari situ, barulah rumah tersebut, dimiliki oleh si investor. Di sewa lagi. Bener. Di sewa oleh si gen Z itu. Nah gen Z, di rantai terakhirnya itu loh. Oke. Si gen Z yang akan, ngontak rumah-rumah, yang sudah dibeli si investor itu. Karena investor juga pasti akan cari, cari cuan lebih lah. Iya. Dia punya uang berlebih, bisa beli, berarti ya dia beli. Baik itu rumah, rukul, segala macam, it's okay lah. Berarti market dari si, pengembangan tetap ada ya. Yang dimana itu lebih kepada investor gitu kan. Mereka gak ada, gak ada rasa khawatir lah ya. Gitu. Karena market mereka bukan gen Z gitu kan. Ya mereka juga tau gen Z sekarang tuh, ya seperti apa sih karakternya, dayanya, seperti apa gitu loh, daya juang ya. Ya bener. Apalagi kayak, sekarang kan infrastruktur juga, penggembangan udah cukup oke ya. Kayak misalnya, kayak gue tinggal di Tanggerang gitu. Tanggerang kan udah banyak perencanaan, mau dibangun tol disini, disitu gitu kan. Pasti pengembangan udah ngeliat itu. Gitu loh. Dan itu udah pasti cepet-cepetan beli. Kalau memang, posisinya kita investor nih ya, punya duit gitu kan. Yang duitnya udah nganggur, udah dingin banget, gak diapak. Ya beli aja disana invest. Gitu kan invest, entah itu untuk dikontrakin, atau dicual kembali, it's okay buat si investor itu. Karena duitnya juga gak dipake. Iya, iya. Gitu. Tapi, kan ngomong-ngomong, kalau gue liat ya sekarang ya, emang harga rumah tuh sekarang, luar biasa bro. Parah. Gitu. Luar biasa gitu loh. Harganya, gue gak tau, aturan mereka bikin kenaikan itu dari mana gitu loh. Oke, gue juga gak begitu paham ya, spesifiknya seperti apa. Tapi menurut gue, gila udah gak notak gitu ya. Kasarnya kayak gitu ya. Yang kita bisa bilang aja, kayak di Tanggerang Satan yang ujung aja. Itu harganya udah lumayan loh. Parah ya. Udah bisa 500an juta, sampai dalam 1M. Dulu tuh masih, masih dapat 200 gitu kan. Ya kan emang masih hutan belantara ya. Sekarang kan udah dikembangin gitu loh, oleh beberapa pihak developer. Gitu loh. Kan sebenernya kan, gue gak tau mereka tuh, jadinya gimana gitu loh, bisnis mereka. Ya kan terhadap, marketnya nih ada gak ya. Tapi tadi lu bilang ya, pasti marketnya mereka pada investor ya. Ya. Gitu. Ya balik lagi pasti diimbanginnya sama, sama blueprint pengembangan infrastrukturnya juga sih. Mereka yang, kalau memang kita ngomongin ya, developer yang udah, udah tinggi ya. Misalnya kayak Citra Jaya gitu kan, mereka udah, udah haiknya developer gitu kan. Mereka bangun sebuah, fasilitas perumahan itu, pasti udah liat blueprint sebelumnya, kenapa mereka bangun disitu. Dan, oh ini estimasi harganya bisa tinggi, karena misalnya dilewatin tol, atau akan ada fasilitas pendukung yang, mengitarinnya kayak, kayak serpong gitu kan. Dulu apa ya? Dulu itu kasih hutan segala macam. Benar. Sekarang dipegang sinar mas, oh jauh banget berkembang. Infrastrukturnya keren. Lu tinggal disitu, lu gak usah kemana-mana, udah hidup lah. Ya, Disitu gitu kan. Tapi kan ya itu, kembali lagi kecuan ya. Balik lagi pasti, pasti semuanya kesitu, namanya bisnis. Oke. Nah sekarang gue tanya sama lu, sudut pandang lu nih, plus minusnya ya kan, dengan fenomena yang sekarang nih, Gen Z lebih memilih, menyewa, dibanding punya rumah, atau huni yang tetap, sendiri gitu loh. Gimana menurut lu ngeliatnya? Plusnya dari sisi Gen Znya nih loh, kenapa sih mereka harus nyewa gitu kan? Dibalik dia bilang, dia punya khawatiran ya, terhadap dengan pekerjaan mereka ya, atau karirnya mereka gitu. Oke. Misalnya kita ngomongin Gen Z gitu. Gen Z misalnya kita bagi dua dulu deh, misalnya yang udah married, sama yang belum gitu kan. Mungkin kalau yang belum married nih kan, mungkin dia masih tinggal sama orang tuanya ya. Masih bisa gitu kan. Jadi uangnya saving, mereka buat foyer-foya senang-senang, mungkin masih ke arah situ pemikirannya gitu loh. Tapi yang udah berumah tangga ini kan, pilihannya juga ada dua lagi nih kebagi. Apakah tinggal bersama orang tuanya, atau ngontrak gitu kan. Kedua-duanya punya plus minus gitu kan. Nah dia setelah pisah ke orang tuanya, mau ngontrak atau mau punya rumah sendiri gitu kan. Nah, kalau gue sebagai milenial sih ya, berpikirnya gitu kan dulu, ngontrak it's okay. Gak ada salahnya. Kenapa dari situ gue belajar bertanggung jawab sebenarnya. Gue punya rumah tangga sendiri gitu kan. Mengambil keputusan diri, hal-hal itu gue mesti tanggung semua sendiri. Rumah gue misalnya bocor, kenapa-kenapa gitu kan. Akhirnya gue dilatih untuk memiliki hal-hal tersebut dulu, sebelum gue punya rumah gue yang sebenarnya nih gitu kan. Jangan-jangan kalau gue maksa, oh gue mesti cicil rumah, gue belum siap gitu loh. Karena punya rumah, kan mesti beresin semuanya gitu loh. Kayak airnya lah gitu kan, tutup belakangnya, kita bikin dapur segala macem. Kalau ngontrak kan udah ready ya, ready to use ya gitu kan. Jadi udah, yaudah lu masuk, lu pake aja nih rumahnya gitu kan. Tapi kalau kita beli rumah, oh pasti banyak banget gitu loh. Uang yang keluar juga gak sedikit gitu kan. Nah mungkin, harusnya menurut gue ya, itu yang bisa dibikin segi yang gitu loh. Jadi dia ngontrak ini, buat mempelajari hal-hal kira-kira di rumah ini, apa aja yang mereka butuhkan gitu loh. Sampai mereka punya mungkin. Sudah siap gitu ya. Siap. Karena dari segi finansial itu, namanya kalau ngontrak ya, kita bulanannya udah pasti loh. Segitu gitu kan. Kalau KPR, in case lu dapet cicilan yang flat, cuma 5 tahun gitu kan. Terus 5 tahun selanjutnya. Yang itu suku bunga juga. Suku bunganya udah, dia gak ada ketentuan, misalnya tiba-tiba naik 8 persen, selesai. Lumayan, betul. Selesai gaji lu gak naik, tapi cicilan KPR lu naik kan, itu selesai belum disitu. Cuma kan itu, banyak kaum Gen Z yang gak tau, harga caranya sebetulnya buat ngakalin itu loh. Tapi yang gini, gak hidupnya Gen Z sekarang kan luar biasa bro. Ya kan? Lu harga kopi, lu setiap hari ngopi, 1 bulan, lu anggaplah itu 1 hari lu kopi 50 ribu. Yes, yes. Kali 1 bulan, anggap lu 20 hari kerja berapa? 1 juta. Eh, sampe lah. 1 juta kan? Sampe. Oke, buat kopi doang tuh, belum makan, belum sewa, tadi, kalau ditungguan anggaplah, lu close cost lu udah keluar 4 sampai dengan 5 juta. Sebenernya kan kalau misalnya buat, nilai segitu kan bisa dilokasikan buat mereka, cicil rumah mereka pribadi kan? Iya, yes, yes. Ya kayaknya pola, Apa ini mental ya? Bicara soal mental gak sih? Atau gimana menurut lo? Mungkin ya, menyambung juga sih kalau kita ngomongin mental gitu. Karena melakukan yang namanya investasi, itu gak semua orang bisa. Satu investasi tuh, sesuatu yang nilainya kita tidak bisa lihat saat ini. Jadi gak kerasa gitu loh. Misalnya, ya lu nyicil rumah 5 juta, 5 juta, 5 juta, ya kelihatannya lu gak punya duit aja kan saat ini gitu kan? Tapi adanya di situ, itu ya mungkin genset belum siap. Bisa lihat ya? Betul, mentalnya tuh belum siap. Ke sana gitu. Ih anjing, gue duit gue 5 juta, 5 juta ke sana, tapi gue gak ngerasain apa-apa impactnya. Betul. Mending gue ya ngopi, apa segala macem. Gue senang-senang. Impactnya kerasa nih ke diri gue gitu kan. Gue dapet circle yang bagus, segala macem. Itu mungkin, memang pola pikirnya masih jangka pendek. Masih jangka pendek. Mungkin ya ke arah sana lah, si mentalnya gitu. Iya, iya. Karena mungkin ya, lebih kepada mental sama, mereka lihat sih harusnya dari faktor lingkungan juga sih. Mungkin ya menurut gue gitu kan. Ngayain temen-temennya kayaknya masih, ya, kayaknya gak jadi prioritas, mereka juga gak mau pusingin itu. Ya kan pusingin sama yang lain, kenapa gue harus pusingin nanti cicilan? Dan yang kerjaan aja gue pusing gitu kan, sama lagi yang gini gitu kan. Iya, sejujurnya. Gitu loh. Nanti hidup gak gue kan gitu. Gitu kan ya. Ya, baik lagi sih memang, poin penentu itu di circle ya gitu kan. Makanya, kayak kita nih gitu kan, kita mesti make sure circle kita ini udah bener atau enggak gitu kan. Karena circle yang gak baik juga akan mengarahkan kita ke sesuatu yang gak baik juga. Misalnya kayak circle lu gen Z semua nih, ya pola pikir lu bakal sama gitu loh. Tapi, lu umuran kayak kita nih sekarang milenya, tapi kita sering ngobrolnya sama yang di atas-di atas kita. Pola pikir kita juga bakal beda. Betul, betul, betul. Karena itu yang gen Z mungkin belum berani lakukan. Bener sih. Ya kalau gue pribadi sih, okelah mereka bilang, kalau mentalnya mereka belum siap seperti apa, ya urusan mereka ya, mental-mental mereka bukan mental gue gitu kan. Tapi yang gue mungkin tetap titip pesan ke mereka adalah yang para-para gen Z, tetap harus punya target dong. Yes. Gitu loh. Lu di umur berapa, gue harus punya apa. Di umur berapa, gue harus punya apa. Karena dengan target itu, lu merasa di remind diri lu gitu loh. Merasa di challenge gitu kan. Yes. Gitu loh. Kalau lu gak punya target, yaudah lu hidup lu begitu-begitu aja. Tiba-tiba umur lu udah 50 tahun gitu kan. Gak berasa. Nanti pada saat lu udah 50 tahun, apa yang bisa gue kasih ya ke anak gue nanti, ke istri gue kan gitu kan. Sorry nih, gue udah bawa bapak soalnya. Omongannya udah terlalu jauh. Siapa? Mungkin bapak juga seperti itu kan. Insya Allah. Amin. Iya dong. Gitu ya. Itu ya, berarti ya. Minusnya mungkin tadi baru plusnya atau minusnya yaudah ya? Ya kalau misalnya kita mau ngomongin minusnya ya gitu kan. Kalau dari sisi minusnya, sebenernya bakal-bakal mereka yang ngerasan sendiri. Gue jujur gue sih belum, karena gak tergabung dengan mereka, jadi belum ngerasain minusnya kayak gimana gitu kan. Karena kita di generasi yang memang sudah memprepare semuanya gitu loh. Jadi kalau minusnya ya pasti, next mereka bakal rasain sih. Udah usia-usia segini, tapi ya kok gue masih segini-segini aja gitu kan. Kok gue masih begini-begini aja gitu. Kalau tidak ada orang yang mengingatkan atau menyadarkan, ya baiknya ke orang itu mau nyadarkan atau mengingatkan, tapi dirinya sendiri juga sama aja gitu loh. Jadi gak bisa yaudah, susah. Betul, betul. Baik lagi lah. Ya at least disini kita tidak menyamaratakan semua generasi Z. Betul, setuju-setuju. Ya ada yang memang berpikiran sudah lebih open-minded. Betul. Atau ada yang memang masih dengan pola pikirnya yang sekarang kita tahu aja gitu. Ya kita juga udah disclaimer kan tadi di awal ya, lu dengan versi lu, ya kita juga disini cuma bawaannya ya topik nih, lagi hangat-hangatnya. Amarin kan kita lagi gak bahas soal, kok nyari pekerjaan susah, ya kan, kalau ada luang di mana-mana gitu kan. Sekarang kita lagi gak bahas generasi Z sekarang nih, atau gen Z, ya kan kenapa sih mereka lebih memilih menyewa dibanding punya huni yang tetap gitu kan. Benar-benar. Oke. Iya sih, benar. Harusnya di adik gue, enggak. Sebenarnya yang lebih kuat itu adalah di faktor lingkungan sih. Kalau menurut gue ya, sekuat apapun mindset dan iman lu, kalau faktor lingkungannya gak mendukung, lu akan goya. Karena lu pasti dibully kan, gitu kan. Ya lu terlalu begini banget, santai aja lah, slow living aja lah. Iya lah, umur segini udah bikin rumah lu. Umur segini udah gitu. Iya santai aja, gitu kan. Nongki-nongki ngopi-ngopi dulu, ya kan. Cari-cari hidden games dulu nih, ya kan. Kayak gitu ya. Iya betul, betul. Itulah yang generasi Z sekarang lakuin ya, kebanyakan ngasih makan feed Instagramnya, dibanding ngasih makan diri sendiri. kalau dari situ juga gak bisa makan ya. Betul. Ego-nya terus yang dikasih makan dulu. Like-nya gak banyak, gak susah dengan target, dihapus katanya bro. Feed ya kayak gitu ya. Aduh, ironi ya gitu. Ada orang update story, terus di-mention nama orang, terus udah di-repost, dihapus juga bro. Gensin sekarang tuh. Parah gitu. Iya kan? Makanya kalau gak mau di-repost, ya gak usah di-repost gitu. Ngapain abis di-repost, dihapus. Gak inilah, apa namanya itu, orang gak konsisten banget jadi orang-orang kayak gitu. Oh iya. Saya pernah topa di situasi seperti itu. Ngerti-ngerti. Bagus, gokil sih Bapak memang. Terakhir, pesan-pesan, buat teman-teman kita di luar sana, viewers-view kita kebanyakan genzet bro. Oke, baik-baik. Gitu, gue liat dari datanya. Wih, sedap. Mantap. Keren, analisa ya, analitik. Iya dong, sama Bapak juga kan. Siap. Boleh kasih pesan-pesan. Oke, buat para generasi Z gitu kan. Ini, konten ini kita tidak menyamaratakan kalian semua. Gitu kan. Namun, kita coba mengingatkan aja gitu kan, bahwa sudut pandang generasi Z itu, terhadap orang-orang yang sebelumnya itu seperti apa. Oke. Gitu kan. Jadi, ya menurut saya, cobalah cari circle-circle yang di atas kalian. Di atas kalian itu maksudnya, lebih tua ya, lebih berpengalaman gitu kan. Karena itu baik banget, untuk kalian selamat, dari kondisi yang seperti ini. Betul. Mungkin kalian ngerasa, ih kok gue sekarang, kayak kemarin, kok gue sekarang nyari kerja susah gitu kan. Kok gue umur segini masih begini-begini aja gitu kan. Mungkin yang salah itu, bukan di diri lunya aja gitu kan. Tapi di circle lu, yang tidak men-support, lu pengen jadi something nih, tapi support di lingkungan lu, ya udahlah nyantai aja yang tadi lu bilang gitu kan. Udah lah ngapain sih lu buru-buru, ngapain sih nyeci-nyeci rumah baru ini. Baru juga umur berapa. Nah itu mungkin kesalahan-kesalahan yang, tidak secara sadar, akan lu temuin. Di lingkungan lu sih. Itu hati-hati aja buat gira sih Seth. Jawabannya satu, mindset berarti. Yes, beneran mindset. Mindset, oke. Udah lo long didengerin ya, ini dari apa, lu sekarang udah jadi ustad, belum-belum kan? Pakar telekinetik. Jauh, kurang sih sebenernya telekabis juga ya. Gitu. Oke, tolong didenger, ya kan. Boleh dikomentarin, kalau memang terlihat tidak sebandapat. Yes. Channel kita tuh terbuka kok, buat semuanya. Terbuka, atau mau bahas apa, kita komen aja silahkan. Oke bro, itu aja dulu ya, kita mau bahas di podcast kita kali ini. Mantap banget. Thank you banget, ya buat kehadirannya, terima kasih juga buat insightnya, ya kan, komentar-komentarnya gitu kan, baik itu plus minusnya, semoga teman-teman kita luar sana, dapat terbantukan, dapat informasi, karena, ini channel, yang sangat, sangat, gak tau arwahnya gimana. Susah emang. Tutorial ada, semuanya ada disini, keren lah kita. Iya, itulah. Makanya, jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Lu gak hebat gini-gini-gini, udahlah segini aja. Gak, coba aja. Gue mesti segini gue. Mesti segini gue. Bercanda ya. Teman-teman gue udah dibawa tapi. Iya. Bercanda ya. Gue geli bro. Ya, geli. Geli gue udah. Gue karena tadi mau ngomong kayak gitu. gak akan gue ngomong itu gue. Oke. Mudah-mudahan. Oke, siap. Oke kalau itu, thank you ya, berapa amat. Siap. Nanti kita bikin konten-konten lagi. Siap, ditunggu undangannya lagi. Sip. Teman-teman, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan langsung kan buat komentar di kolom komen. Yang belum subscribe, tolong please subscribe. Ini channel Podcast UMKM. Bantu-bantu kami juga. Ya, oke kalau gitu. Thank you semuanya. Sehat-sehat di luar sana. See you. Bye. 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 Terima kasih.